Halo, cofren. Di soal ini kita akan mencari fungsi dari eksponensial yang merupakan gambar dari grafik yang ada di sini. Nah, kalau kita perhatikan, di gambar grafik ini, semakin besar nilai X-nya, maka semakin kecil nilai Y-nya. Lalu, semakin kecil nilai X-nya, maka semakin besar nilai Y-nya. Nah, di sini untuk mencari fungsi yang merupakan grafik yang ada di sini, di sini bisa kita coba. Untuk yang A, untuk yang A ini adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita cari titik-titik yang dilewati, misalkan kita ambil X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian ketika X-nya 2, nilai Y-nya adalah 2 pangkat 2, 4. Kemudian nilai X-nya 3, maka nilai Y-nya adalah 8. Nah, kalau kita lihat dari titik-titiknya, semakin besar nilai X-nya, maka semakin besar juga nilai Y-nya. Nah, ini berlawanan dengan gambarnya, sehingga sudah dipastikan untuk yang A ini salah. Kemudian untuk yang B, nah di sini untuk yang B adalah Y sama dengan min 2 pangkat X. Nah, misalkan kita ambil X-nya 1, 2, dan 3. Nah, kita coba ketika X-nya 1, berarti nilai Y-nya adalah min 2. Kemudian ketika X-nya 2, nilai Y-nya menjadi minus 4. Nah, ini akan selalu minus ya. Nah, ini berlawanan dengan gambar di sini, karena nilai Y-nya di sini positif. Sehingga untuk yang B juga salah. Nah, kemudian untuk yang C, di sini adalah Y sama dengan 2 pangkat minus X. Nah, untuk yang C ini, ingat ya, bentuk dari A pangkat min N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, maka untuk X-nya 1, berarti 2 pangkat min 1, berarti menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, berarti Y-nya adalah setengah. Kemudian untuk 2, berarti nilai Y-nya yaitu 1 per 4. Kemudian untuk 3, berarti nilainya adalah 1 per 8. Nah, kalau kita gambarkan untuk yang C ini, berarti 1, setengah. Berarti ada di sini. Kemudian untuk yaitu 2, 1 per 4. Misalkan berarti ada di sini. Lalu untuk 3, 1 per 8. Maka ada di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang C ini, hampir mendekati benar ya. Tetapi, kalau kita perhatikan di awal, ya, di awal-awal X, ini nilai Y-nya sangat besar. Nah, ini di awal-awal X, nilainya sudah sangat kecil, Y-nya. Maka di sini untuk yang C juga salah. Selanjutnya, kita cek yang D. Nah, untuk yang D, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X-2. Kita coba 1, X-nya, maka nilai Y-nya 2 pangkat 1 dikurang 2. Berarti 2 pangkat minus 1. Nah, sama yaitu 1 per 2. Kemudian, 2 X-nya berarti 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian, 2 pangkat 3 dikurang 2, yaitu 2 pangkat 1, yaitu 2. Nah, kalau kita gambarkan untuk yang D ini, 1 per 2, ya, berarti ada di sini, kemudian 2,1, maka ada di sini, kemudian 3,2, maka ada di sini. Nah, ini yang D gambar grafiknya seperti ini, berarti berbeda, ya, sehingga untuk yang D salah. Kemudian, untuk yang terakhir, yaitu yang E, kita coba Y sama dengan 2 pangkat 4 minus X. Nah, untuk yang E, kita coba nilai X-nya 1, berarti 2 pangkat 4 dikurang 1, yaitu 2 pangkat 3, yaitu 8, kemudian 2, maka 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 3, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Nah, maka di sini kita gambar untuk grafik Y sama dengan 2 pangkat 4 minus X, ya, berarti 1,8, 2,4, berarti ada di sini, kemudian 3,2. Nah, kalau kita perhatikan hampir sama, ya, maka coba kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan X-nya 4 dan 5. Nah, maka kalau 4, berarti 2 pangkat 0 adalah 1, kemudian 5, berarti 2 pangkat minus 1, yaitu 1 per 2. Berarti di sini 4,1 dan 5-nya 5,5 di sini. Nah, ternyata sama ya, akan mengecil Y-nya lama-lama, berarti grafik yang benar adalah yang E, yaitu Y sama dengan 2 pangkat 4 minus X. Oke, sekian sampai jumpa di soal selanjutnya. 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 Terima kasih.